Intro Kapol Restabus Medan Kombespol Dadang Hartanto mengaku bangga saat melihat suasana kondusif yang tetap terjaga di Kota Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat harus berperan aktif untuk menolak berita hoaks dan teror. Kapol Restabus mengatakan hal tersebut pada buka puasa bersama FKPD Kota Medan bersama dengan TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa di Mapol Restabus Medan. Kapol Restabus ingin melihat masyarakat Medan berbuat dan bekerja untuk meredam gejolak di masyarakat. Apalagi baru-baru ini telah terjadi aksi terorisme. Kapol Restabus berharap supaya masyarakat tidak termakan isu berita hoaks yang bisa memecah belah persatuan yang telah dibangun selama ini. Untuk itu kepada seluruh personil harus meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan prima di masyarakat. Sementara itu Ketua MUI Medan Prof. Muhammad Hatta menambahkan, Kota Medan selalu aman berkat perhatian Kapol Restabus Medan yang turut melakukan koordinasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk meredam aksi teror. Hadir juga pada acara buka puasa tersebut, Wali Kota Medan Zulmi Eldin dan pejabat lainnya yang memberikan dukungan kepada Kapol Restabus Medan Kombespol Dadang Hartanto. Yang sangat saya hormat para majelis-majelis. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Saya minta doa kepada seluruh umat, kepada... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.